Sampai jumpa di video selanjutnya Hari ini kita akan membahas minum pakai sedotan bikin mulut berkeriput Namun sebelum menuju ke pembahasan yang lebih jauh Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info lainnya Ingat bahwa subscribe itu gratis Minum dengan sedotan memang sudah menjadi semacam kebiasaan Apalagi untuk minum minuman dingin Rasanya kurang lengkap jika tidak menggunakan sedotan Namun ada yang mengatakan bahwa minum dengan sedotan dapat menyebabkan keriput Berikut ini jawabannya untuk Anda Menurut ahli kecantikan Rennerole Anda disarankan untuk tidak minum menggunakan sedotan Menurutnya, minum dengan sedotan merupakan salah satu kebiasaan Yang harus segera Anda hentikan Jika Anda ingin menjaga keriput di sekitar mulut Saat minum dengan sedotan, gerakan bibir yang Anda lakukan akan mendorong pecahnya kolagen dan keelastisan kulit yang lebih cepat Hal ini akan menyebabkan timbunya keriput dan garis halus yang seharusnya tidak muncul Dan bukan hanya sedotan yang patut Anda khawatirkan Tapi juga minum dari mulut botol secara langsung Minum langsung dari mulut botol juga dapat menimbulkan keriputan dan garis halus di sekitar mulut Jika Anda ingin menghindari timbunya keriput Cara paling aman adalah minum dari gelas Namun, tunggu! Bagi Anda yang berusia di bawah 25 tahun Anda tidak perlu khawatir Kolagen dan elastisitas kulit ada pada masa paling kuat sejak Anda lahir Hingga pertengahan usia 20-an Dan mulai melemah pada usia 25 tahun Pada usia 25 tahun pula Anda harus mulai memperhatikan timbunya keriput Dan hal-hal pemicunya Karena bagaimanapun, menjaga timbunya keriput jauh lebih mudah dan murah dibandingkan jika Anda Harus menghilangkan keriput yang sudah muncul Jadi, terjawab sudah Untuk Anda yang telah mencapai usia 25 tahun ke atas Wajib hukumnya untuk berhenti minum menggunakan sedotan Atau dari botolnya langsung Lebih baik mencegah daripada harus repot menyamarkan keriput dan garis halus Sekian info kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di info serta tips lainnya